Saya harapkan bisa diantisipasi untuk kerusakan yang akan terjadi kalau kita meninggalkan kendaraan kita terlalu lama. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama baston hitam channel Oke teman-teman dimana puasanya teman-teman ini mau lebaran dan kali ini juga suasana-suasana mudik teman-teman ya untuk biasanya tuh teman-teman yang ada di daerah barat Jakarta Jaboditabek sana mudik ke kampung halamannya ke Jawa ke Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarnya lah ya intinya mudik bagi teman-teman yang merantau di tempat kerjanya yang jauh dari kampungnya dan kali ini saya mau kasih tips buat teman-teman yang mungkin belum mudik ya jadi kalau teman-teman mungkin kerja di sebuah perusahaan yang memakai kendaraan seperti yang saya pakai ini A300 itu teman-teman mudik ke kampung halamannya karena diperusahaannya itu libur panjang saya harapkan bisa diantisipasi untuk kerusakan yang akan terjadi jadi kalau kita meninggalkan kendaraan kita terlalu lama ataupun tidak memakai kendaraan kita terlalu lama jadi seperti contoh kendaraan kalau tinggal lama itu teman-teman kalau bisa itu kita melepas aki nya itu yang pertama paling penting itu kita melepas aki jadi ya minimal-minimal kita melepas terminalnya lah ya jangan sampai kalau kita tidak memakai kendaraan dengan durasi yang lama kita malah tetap apa akhirnya masih off masih on gitu tapi kita nggak lepas ya kecuali ya teman-teman ya kendaraan itu masih bisa dipanasi atau masih ada yang memanasi teman-teman ya masih ada memanasi jadi nggak masalah lah satu dua hari dipanasi satu dua hari dipanasi nggak apa-apa tapi kalau bisa itu mending lepas aja lah teman-teman daripada merepotkan orang memanasi mobil tersebut ya oke teman-teman itu yang pertama tadi aki itu dilepas gitu supaya tidak ada arus yang masih berjalan di mobil kita itu yang pertama terus yang kedua pastinya menutup pintu dengan rapat-rapat memastikan semuanya terkunci pintunya kencang samping belakang jendela juga rapat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya terus yang ketiga teman-teman kalau bisa teman-teman ya juga ini 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 mendingan-mendingan teman-teman kita nggak usah di handrim mobilnya teman-teman karena ditinggal lama teman-teman ya mobilnya jangan di handrim gitu karena takutnya apa teman-teman itu nanti ngunci gitu ya mungkin sebelumnya teman-teman teman-teman perjalanan jauh dari mana ataupun kena apa itu kan kita nggak tahu teman-teman karena saya pernah menjumpai sebuah hal yang seperti itu ya teman-teman ya nggak dipakai lama di handrim ternyata ngunci teman-teman dan kampasnya masih gigit dan akhirnya ya jalannya agak seret gitu terus tadi apa yang ketiga nah ini yang keempat itu apa namanya menutup mobil kalau memang ada penutup mobilnya ya tentu itu kayak kerodong atau apalah itu ya mobilnya jangan lupa ditutup seperti itu supaya ya aman itu nggak ada mungkin hal-hal dari luar bisa menipuk mobil kita ya teman-teman ya ya kalau memang nggak ada yang minimal garasi kita aman lah ya garasi kita aman dari hujan panas gitu terus nggak ada kalau sebuah mungkin ada kerikil-kerikil yang bisa membentur ke bodi mobil kita ya teman-teman oke selanjutnya untuk yang keberapa ini ke-6 ya teman-teman ya jadi jangan lupa kita mengunci stang jadi setir kita kunci ya teman-teman ya jangan lupa itu di kunci setirnya terus selanjutnya yang ke-7 yang ke-7 jangan lupa wipernya kalau teman-teman mobilnya nggak dikerodong dikerodong garasi jangan lupa wipernya di di ngadekin atau dilurusin seperti itu teman-teman ya nah itu intinya itulah teman-teman itu jangan lupa di lakukan teman-teman karena kita mau mudik kita mau perjalanan jauh dan lama ya gitu oke teman-teman selamat perjalanan mudik hati-hati di jalan selalu berdoa jaga keselamatan di jalan teman-teman patuhi lambu-lambu lalu lintas jaga keselamatan penumpang teman-teman semoga bermanfaat tips dari saya selamat berlebaran nanti sekian dari video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share video ini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh